oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana step by step cara menginstall mainlay ya, dimana mainlay ini program reference ya, sangat memudahkan kita ketika kita menulis paper, menulis artikel, menulis skripsi tesi dan jertasi terutama kalau misalkan ketika mau sidang, begitu ya ini pernah saya gunakan ketika dulu saya punya sebuah buku ya saya menemukan buku di perpustakaan yang akan saya masukkan, saya citasi ke dalam artikel saya misalnya gitu, nah caranya saya foto covernya identis bukunya, kemudian halaman yang akan kita citasi tersebut kemudian back covernya juga saya foto, kemudian saya masukkan ke dalam mainlay, sehingga ketika saya sidang itu bisa saya jadikan sebagai dasar ketika dipertanyakan oleh para pemimpin atau pengunci sumber jadi ketika sidang itu tidak perlu membawa buku ya tinggal kita buka mainlaynya kita tunjukkan foto-fotonya bukti-buktinya itu adalah sumber referensi kita misalnya begitu, itu bisa di mainlay itu bisa sehingga sangat-sangat membantu untuk penulisan backskripsi, tesis, terserah atau artikel atau paper yang akan kita susun untuk memudahkan memastikan artikel yang kita citasi ada di daftar pusaka baik, nanti akan saya bahas fungsi-fungsi tersebut di video yang lain kita di pertemuan atau di video ini saya akan menjelaskan step by step cara menginstall mainlay yang pertama kita cari ya mainlay mainlay oke kita mainlay untuk download ya disini ya mainlay download oke kita bikin akun terlebih dahulu supaya kita lebih mudah ketika sudah di download nanti kita tinggal login saja misalnya saya punya email ini email tidak resmi ya oke kita masukkan apa yang kita minta disana kita isi misalnya coba mainlay misalnya ini contoh saja ya silahkan bisa dibuat oke tinggal klik register oke kita buka saya save misalnya begitu ya saya buka email yang sudah masuk ke email saya untuk konfirmasi oke sudah saya konfirmasi sekarang kita bisa login nanti ya tapi oke lah kita login aja ya sekalian oke continue passwordnya sudah saya simpan tadi sign in oke langsung saja continue to maintain misalnya begitu ya oke jadi kalau maintain itu saya lebih suka maintain ketimbang aplikasi yang lain itu karena dia satu grup ya atau suatu sudah terintegrasi dengan elsefire dan elsefire ya sudah terintegrasi elsefire sehingga ketika saya baca di science.com atau apa integrasi dengan yang sesuai dengan elsefire begitu ya itu ada update dan update yang terbaru itu lebih cepat begitu sehingga misalnya citasi update tapi yang kita masukkan article publication recently published article itu sangat cepat ya begitu itu sebabnya saya lebih suka mengglai ketimbang aplikasi yang lain oke sekitar lanjut saja ya kita download oke kita download sambil kita menunggu download selain itu nanti mainline ini bisa kita integrasikan ke mozilla atau google chrome begitu ya atau nanti di microsoft ya nanti kita aplikasikan nanti langsung oke kita coba dulu ya nanti ya kita sambil menunggu download oke downloadnya sudah selesai kita lanjut ya kita install next agree next install ya saya langsung kurang saja oke ini sudah terbuka ini saya login dengan yang lain dulu ya coba ya saya setan dulu oke misalnya ini saya sudah login ya disini saya sudah login bagaimana caranya menampilkan mengintegrasikan ya mengintegrasikan antara apa chrome kemudian apa namanya microsoft disini ada tools disini kita install web importer terlebih dahulu misalnya saya integrasikan dengan mozilla misalnya begitu ya ini saya integrasikan add to get web importer for firefox nanti di firefox ini atau mozilla ini nanti ada option mainline nanti di atas sini biasanya oke ini sudah masuk ya oke izinkan oke got it oke ini sudah masuk selanjutnya kita masukkan ke microsoft word oke install ms word plugin oke ini sudah terinstall ya ini sudah terinstall coba kita cek reference nah ini kalau tandanya seperti ini berarti sudah installnya selesai begitu ya oke jadi disini sudah terinstall mainline nya dalam microsoft word saya dan firefox saya sehingga misalnya nanti saya akan memasukkan artikel ke dalam mainline atau ke artikel saya atau laporan pelitian atau skripsi tesis atau disertasi itu akan lebih mudah oke itu saja cara untuk menginstall mainline nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait fungsi-fungsi dalam mainline sekian terima kasih selamat menikmati